ha 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 kembali lagi bersama saya di channel umustur kali ini saya kedatangan kamera svc 8 pf nah untuk kamera svc 8 pf yang saya mau review kali ini adalah salah satu produk dari smart home nah ini adalah kamera svc 8 pf nya sob nah ini adalah tipe kamera yang buat outdoor ya sob svc 8 pf ini mendapatkan predikat kamera terbaik pada tahun 2020 untuk dari segi desainnya nah ini adalah tampakan dari luarnya disini ada tulisan 340 untuk pennya dan untuk tiltnya 80 derajat nah disini juga banyak fitur mulai dari picture in picture ada 8 kali zoom juga ada detection juga waterproof dan lain-lain nah untuk fitur-fiturnya nanti kita akan bahas satu per satu ya sob nah langsung saja kita unboxing isi dalam paket pembeliannya oke cekidot disini kita dapat diatasnya ada busa styrofoam nah disini ada freezer untuk pemasangannya dan juga disini ada manual manual gate seperti biasa disini ada drill template buat instalasinya dan disini juga dapat aksesoris buat pengaman kabel fc45 nah disini juga terdapat kameranya kamera svc nya c8 pf mantep ya sob gedi nah kita taruh disini dulu dan yang terakhir dapat adaptornya nah untuk adaptornya ini 12V 1A 12W cuma ini saja yang kita dapatkan untuk paket pembeliannya oke yang pertama kita bahas adalah dari segi materialnya nah untuk kamera svc8 pf ini untuk materialnya full plastik ya sob dari segi bagian sininya benduluknya ini terbuat dari plastik dan untuk bagian gagang pengaitnya ini juga plastik ya sob depannya ini bagian lensanya kamera ini juga terbuat dari plastik nah untuk kamera ini aslinya sudah pakai wifi ya sob sudah include wifi jadi untuk kalian yang gak mau ribet pakai line juga bisa pakai wifi atau tanpa kabel nah untuk pemasangannya ini bisa seperti ini ya sob ketika ini ada temboknya ini kan otomatis ada tembok nah kita pasang disini juga bisa kita pasang seperti ini juga bisa nah itu tergantung kalian sih sob untuk tergantung kondisi pemasangannya misal ditaruh di tembok segini bisa nah kamera svc8 pf ini juga sudah PTZ ya sob ketika kamera ini bisa diputar ke kiri dan ke karen itu 3-40 derajat ya sob yang dinamakan pan nah untuk yang tilt itu adalah bagian sininya ya sob bagian lensanya ini bisa ke atas dan ke bawah hingga 80 derajat jadi kamera ini tidak ada blank spot ya sob jadi ini bisa memutar untuk pandangannya ya sob itu 360 derajat nah untuk kamera ini juga terdapat dual camera lens yaitu zoom PTZ berarti kurang Z nah Znya itu adalah zoom nah bisa dilihat dari kamera ini ada dua lensa kamera yang satu buat nge-zoom nah ini kamenya buat nge-zoom ya sob jadi ketika jarak misal 10 meter atau 20 meter mau lihat plug nomor jadi bisa di-zoom menggunakan lensa ini ada lensa buat nge-zoom nah untuk kamera ini juga dilengkapi speaker dan mic ya sob ini adalah ini bagian speaker outnya dan disini ada mic innya nah kamera ini juga seperti berbicara dua arah ya seperti HP lah tapi ini berbentuk kamera nah di belakang sini ada kabel untuk power dan data ya sob disini ada sedikit space untuk kabelnya disini kita bisa arahkan ke sini nah nanti kita tempelkan bagian tembok disini ada kabelnya seperti biasa IP cam pada umumnya ada kabel power dan juga port ethernet nah port ethernet ini belum support POE ya sob sekali lagi belum support POE jadi harus menggunakan adapter ya salah satu keunggulan yang mencolok dari kamera SVC 8PF ini adalah di bagian lensanya nah lensanya ini untuk buat telephotonya 12 mm nah untuk bagian wide angle nya 2,8 mm jadi untuk zoom in zoom out nya ini menggunakan kamera telephoto nah lanjut di bagian penyimpanan nah kamera ini sudah mendukung penyimpanan micro SD jadi yang berjenis mini micro SD MMC yang seperti pada HP biasa nah untuk kapasitasnya ini up to 512 GB jadi jangan khawatir ketika penyimpanan ini penuh nah kalian jangan khawatir ya sob karena ini up to 512 GB yang mampu menyimpan kira-kira sekitar 1 bulanan ya sob untuk 1 kamera untuk kalian yang membeli kamera SVC 8PF ini biasanya tidak disertai dengan MMC ya sob nah untuk kalian yang mau beli kamera ini untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi video nah berhubung kamera SVC 8PF ini berjenis kamera wifi jadi untuk pengaplikasiannya kita hanya menggunakan wifi saja ya sob bisa menggunakan aplikasi SVC nya langsung nah untuk aplikasi SVC nya kita bisa download di app store ataupun playstore oke pertama disini kita sudah pasang memory SD card nya dan kita sambungkan CCTV dengan power adapter nya yang sudah ada bawaannya 12 volt tadi oke selanjutnya kita buka aplikasi SVC selanjutnya kita isikan alamat email ya sob jadi untuk kalian yang belum daftar silahkan daftar dulu di sync up setelah sudah memasukkan alamat email dan shadi kita langsung sync in disini ada verifikasi pinjer pin selanjutnya kita akan tambahkan device nya di bagian pojok kanan atas device pilih kamera selanjutnya kita akan scan barcode di bagian belakang kamera kita scan setelah kita scan akan muncul seri kameranya dan SN nya selanjutnya kita klik add selanjutnya kita klik next tunggu sebentar kita klik next kita pilih saja living room nah selanjutnya kita isikan kode isikan sandi email ya sob nanti otomatis kita dapat email dari SVC nya nah disini kita sudah dapat email dan kita akan masukkan kita masukkan kodenya 4 angka ini dia aplikasinya disini kita bisa lihat display nya ini adalah fitur picture to picture dari lensa wide angle menampilkan cakupan gambar yang lebih luas sedangkan untuk gambar close up ini dihasilkan oleh lensa telephoto untuk lensa telephoto close up ini bisa kita zoom maksimal sampai 8 kali zoom untuk hasilnya ini menurut saya di perbesar 2 sampai 4 kali gambarnya terlihat jelas disini kita bisa ambil foto dengan klik icon kamera sama halnya untuk rekam video bisa klik icon video dan video akan mulai terekam selanjutnya ini ada menu PTZ yang fungsinya ini menggerakkan kamera bisa kita putar ke kanan ataupun ke kiri ke atas dan ke bawah sesuai dengan keinginan kalian dan bisa kita lihat untuk cakupan vision ini mencapai 360 derajat kemudian ada icon talk yang fungsinya ini untuk fitur talk to wide kita bisa berbicara kepada orang yang ada di dekat CCTV ini nah CCTV ini juga ada fitur alarmnya yang bisa dipakai kalau misal pencuri yang kelihatan di kamera bisa aktif warning pakai alarm next untuk resolusi foto dan videonya ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan di menu definition terakhir disini ada icon rearrange yang bisa kita pakai untuk mengatur letak icon untuk fitur-fiturnya nah ini adalah hasil dari lensa zoomnya ya sob untuk hasilnya ini lumayan oke ini saat saya pengambilan gambar di siang hari ya sob jadi sekitar jam 11an untuk hasilnya warnanya juga lumayan oke ini warna hijau akurasi warnanya juga menurut saya masih oke lah untuk di resolusi 2MP untuk lensanya nah disini saya coba untuk mengambil zoom plat nomor dari mobil gambarnya juga terlihat lumayan jelas untuk plat mobilnya jadi ini kisaran jarak antara 10-15 meteran nah ini adalah hasil kamera dalam kondisi gelap ya sob minim sekali cahaya jadi ini kondisi gelap yang warna yang dihasilkan ini hanya bisa hitam dan putih karena kamera ini yang C8VF ini belum support color view ya sob dan untuk hasil objek yang terekam ini masih lumayan jelas ya sob dan juga masih bisa di zoom sampai 8 kali dalam kondisi gelap di CCTV ini juga ada fitur all power mampu meletasi gerakan objek tertentu manusia secara langsung dan saat ada orang menculidakan yang memasuki area pengguna anda akan segera menerima peringatan atau menerima notifikasi pada handphone untuk kesimpulan kamera ini ya sob itu dikisaran harga 1,2 jutaan kamera ini menurut saya lumayan worth it ya sob untuk kalian yang punya budget lebih apalagi kamera CCTV ini berkait dengan berbagai banyak fitur salah satunya tadi adalah dua lensanya ini punya dual lensa yang bisa zoom nah dan selanjutnya juga kamera ini ada fitur PTZ nya bisa 360 untuk view nya dan selanjutnya ini juga resolusinya 1080MP tadi saya sudah coba aplikasikan fitur zoom nya dan hasilnya good job untuk segi fiturnya yang masih kurang menurut saya adalah di bagian night vision nya yaitu ketika kondisi malam hari atau berkurangan cahaya kamera ini hanya bisa menampilkan warna hitam putih belum color view nah untuk kalian yang ingin malam hari tetap berwarna untuk kalian bisa beli yang tipe C8C yang sudah color view atau ketika malam hari sudah berwarna nah untuk kalian yang mempunyai budget lebih ingin resolusinya tambah tinggi bisa membeli yang SPS HB8 nah itu lensanya sudah 4MP dan juga perekaman videonya sudah 2K nah untuk SPS ini dari segi penyimpanan bisa dua ya sob yang pertama bisa SD card atau memori dan untuk SPS ini juga menyediakan cloud nah cloud itu untuk SPS ini tetap berbayar ya sob oke sekian review video pada kali ini SPS C8PF nah untuk kalian yang mau beli linknya sudah saya taruh di deskripsi dan untuk kalian yang suka video ini silahkan like dan subscribe jika video ini terasa bermanfaat bisa kalian share ke teman-teman kalian semua oke jika penyampaian saya ada yang kurang ataupun salah bisa kalian tulis di kolom komentar sampai ketemu di video selanjutnya salam mustur your IT solution selamat menikmati